Inna syaitana lakum aduun Syaitan itu musuh bagi kamu Fattahilu'u aduwa Jadikan dia sebagai musuh Syaitan tidak pernah ngajak selingkuh Pernah tak syaitan ngajak? Ayu selingkuh Syaitan mengajak dari langkah pertama Tukar nomor Kirim WA ASL place Jangan ikuti langkah-langkah setan Karena setan punya trik Punya tipuan-tipuan Oleh sebab itu jaga Ada pun engkau Supaya jangan lagi kembali ke mantan Supaya cepatlah cari perempuan solehah Mudah-mudahan menikah tahun ini Tanggal gak penting Yang penting tahun Kenapa banyak juga orang Kapan nikah? Bulan Mei Ustaz Tanggalnya Tahunnya pun gak pasti Pak Ustaz Sebelum berakhir 2019 Mudah-mudahan yang sudah mau nikah Menikah Azam Tekad Kuat Nikah Istiqorong Kamu kenapa belum juga nikah? Calon saya dua Pak Ustaz Sudah istiqorong? Sudah Pak Ustaz Terus mana yang kelihatan? Dua-duanya Jadi belum putus istiqorong Kalau sudah istiqorong putus Tinggal satu Yang lain itu Tereliminasi Apa hukum orang suka zina Mabuk Tapi suka solat Siapa yang solatnya tidak mencegah dirinya Dari perbuatan keji dan mongkar Maka dia bukan makin dekat pada Allah Tapi makin jauh Makin jauh Oleh sebab itu Kita mesti menjauhkan dari segala perbuatan ini Tinggalkan Buat komunitas pemuda hijrah Masyarakat remaja masjid Jami Al-Abrad Berteman dengan orang-orang baik Ikut maulid Ikut pengajian Jangan lagi terjerumus pada perbuatan ini Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki dan keberkahan Bagaimana cara agar hijrah kita istiqom Pertama Di ucapkan dengan lidah Astaghfirullah Diamalkan dengan anggota tubuh Rajin solat Rajin pengajian Tapi saya Pak Ustaz Masih tetap teringat Ingat terbayang-bayang sama mantan Hilangkan nomornya Hadiah-hadiah yang dia kasih dulu Dalam bentuk gelam, cincin, rantai, anting Buang semuanya Karena kalau itu masih dilihat Teringat terbayang Buang Lalu dia kasih ada sendal Pak Ustaz Buang Ganti sendal baru Lalu dia akan ada ngasih duit Pak Ustaz Jangan Tempat-tempat yang pernah dikunjungi bersama Kebun Mal Hindari Segala yang mengingatkan dia Minta kepada Allah Ya Allah Lumpuhkan otak aku agar tidak mengingat dia kembali Ma'zubillah Lumpuh betulan Hilang semua hafalan-hafalan Quran Supaya hanya berzikir Kalau ada terlintas di pikiran macam-macam Kalau dia menganiaya dirinya Dhaqarullah istighfar Jadi yang pertama Taubat nasuhah Dengan syarat dan ketentuan berlaku Yang kedua Menggabungkan diri Dengan komunitas hijrah Bapak-bapak yang sudah hijrah Komunitas Anak-anak muda yang hijrah Komunitas Anak-anak Belum ada dosa lagi Belum ada dosa Belum akhir balik Kalau orang ribut Haribun lah sekarang Gabungkan diri Karena ini lemah Satu pohon kayu Di tengah hutan Datang angin kencang Patah Dengan angin puting beliung Tercabut Tapi kalau dia di tengah Kayu-kayu lain Angin kencang Dia slow Datang angin kencang Dia slow aja Kenapa? Yang pinggir-pinggir itu yang kena Nah inilah makanya berjamaah Alaikum biljamaah Ini kalau kita ramai begini Setan-setan takut Paling cuma ngintip-ngintip Dari gelap-gelap Makanya hari raya kurban Idul fitri Idul adha ramah Untuk apa? Untuk menguatkan Ini malam ini Tabrik Akbar ini Ramai begini Wah Yang selama ini imannya down Melihat orang ramai Pakit lagi Takbir Pakit dia Begitu nanti pulang sendirian Low bank Makanya harus terus Pulang Tidur Besok Jamaah subuh Di kampus Di sekolah Di kantor Lagi baru Pengajian Komunitas FPI Komunitas Jamaah Komunitas Born to ride Ride to jatna Wah Gengol Kap 70 Mantap Turing Turingnya bukan tanggung 6 jam Di bengkel 4 jam Gak apa-apa Yang penting Kebersamaannya Bro Bukan yang kau Kendarai Bukan tujuannya Tapi ada Kebersamaan Pas lagi naik Kawan Kawan Dorong Di belakang Yang penting Kebersamaan Pertama menyesal Dalam hati Diikrarkan Di lidah Diamalkan Dengan Anggota tubuh Menyesal Lalu Kemudian Setelah itu Menggabungkan Diri Dengan Komunitas Yang ketiga Sering-sering Ziarah Kubur Dan Ngeliat Orang Saya Pergi Ngeliat Orang sakit Anak muda Umur 23 tahun Mandi Di pantai Tiba-tiba Luka Sedikit aja Tiba-tiba Allah beri ujian Dalam waktu 9 bulan Kanker kulit Dari atas Sampai ke bawah Harus Buat rumah sakit Perempuan Seperti hamil 9 bulan Ibu Sudah berapa lama Baru 4 bulan Apa ini Cancer Orang barat Menyebutnya Cancer C-A-N-C-E-R Cancer Orang kita payah Nyebut Cancer Apa ini Kanker Tumor Harus dibuang Daging dalam Berapa uang Untuk membelah Membedah Membuang daging 40 juta Kalau sampai Pendarahan Masuk ICU 70 juta Ya Allah Satu saudara kita Kena kanker mata Hampir sama Besar mata Dengan kepala Ditutup dengan Sampu tangan Sampai disitu Saya disuruh Cerama Sampai 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 Silahkan Sampai Cerama Tak Sanggup Saya Cerama Assalamualaikum Lemas Padang Saya Ternyata Yang kau Hadapi Selama ini Belum ada Apa-apa Nyambu somat Mereka Kulitnya Perutnya Matanya Yang satu Belum Uang Leher Nah Kanker Tenggorokan Ini kau Rasakan Selama ini Belum ada Apa-apa Yang bersama Kau baru Dilaporkan Kadang kita Hidup ini Kita merasa Kita lah Yang paling Berat Kita lah Yang paling Ternyata Pergilah Ke rumah sakit Pergi Besok Malam ini Juga Ulang dari Sini Pergi ke rumah Sakit Kalau sekuritinya Nanya Mau ke mana Apa Juga Ada keluarga Yang sakit Gak ada Jadi Bapak Mau melihat Siapa Semua Yang di rumah Sakit Mau Kulihat Siapa Yang nyuruh Tonton video Kalian Pun jadi Sekuriti Di rumah Sakit Ini Ambil Juga Pelajaran Ceramai Sekuriti Malam ini Hai Sekuriti Sekuriti Yang Bekerja Di rumah Sakit Berapa Banyak Orang Sakit Yang kalian Lihat Kenapa Tak pernah Mengingatkan Kalian Kepada Kematian Hai Dokter 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 Kenapa Gaji Kalian Tak Kalian Sedekahkan Keluarkan Duit Potong Upload Like Ancient Apa Apa yang Kita Cari Hidup Yang Singkat Ini Kalau Bukan Mempertahankan Iman Istiqomah Dan Amal So So Yang Disampaikan Ustaz Abdul Sallam Manaf Ini Hanya Sekutil Hanya Seupil Hanya Segelintir 0,1% Dari Kajian Islam Makanya Besok Kalau Ada Kajian Habib Datang Ada Baca Kitab Datang Ada Kajian Ustaz Datang Jangan Fikirkan Habib Siapa Ustaz Siapa Yang Penting Datang Majlis Ilmu Datang Duduk Dengar Diam Ngantuk Nya Pun Ibadah Kalau Ada Kawannya Sebelum Entai Datang Kok Tidur Tidur Ini Pun Ibadah Masya Allah Tabarakallah Untuk Mengharapkan Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari Kita Sama-sama Berdoa Dengan Kemuliaan Surat Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Rahman Ar-Rahim Malik Malik Yawm Iyaka Nafbud Iyaka Nasta'in Ehlinas Sirata Al-Mustraqin Sirata Al-Lahmin An'am Ta'alayhim Gairul Maghubi Alayhim Kalab Dhalim Amin Terima kasih telah menonton